Selamat malam Bapak, Ibu sekalian, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Ini judul acaranya pidato kebudayaan, tapi saya enggak akan berpidato. Hari sudah malam, dan juga mungkin sudah posan mendengar pidato, kita ingin dengar yang konkret-konkret saja. Saya langsung mempropos saja kita cetak buku ini. Karena tadi baru diberitahu oleh Panditia, baru dicetak sekitar 500 eksemplah. Mari kita pastikan bahwa setiap perpustakaan daerah di negeri ini bisa memprobe. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, langkah dan ini saya terus terang memerlukan kerjasama teman-teman sastrawan penyair pada khususnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang ini sedang mengangkat pendidikan karakter. Dan saya kira salah satu elemen kunci di dalam pembangunan karakter itu adalah kesenian. Dan sastra adalah elemen penting di dalam kesenian. Jadi ini semacam ajakan yang setiap tahun kita meminta sejumlah seniman untuk masuk ke sekolah-sekolah, mengajak anak-anak bermain-main dengan kata, membuat puisi, sehingga kemudian bisa mengembangkan dirinya melalui medium sastra. Dan ini ajakan terbuka tahun depan kita, tahun ini ada 1320 orang. Tahun depan mudah-mudahan ini bisa dilipat gandakan dan sangat berharap bantuan teman-teman sekalian untuk bisa bergabung. Masuk ke sekolah-sekolah, kita kembalikan sastra ke sekolah. Hal ketiga, tadi saya bertanya kepada teman gitu, kita punya berapa anugerah sastra sebetulnya di negeri ini? Dan jumlahnya terbatas. Dan yang terbatas itu pun katanya kadang-kadang juga pas-pasan. Saya jadi juri pernah gitu, dan merasakan pas-pasannya itu. Nah, ini ajakan yang ketiga. Kalau nanti kita merayakan lagi hari puisi, coba kita sertai juga dengan anugerah bagi mereka yang berkarya pada tahun itu. Ya, bersambutan. Dan acaranya bisa di mana saja, silahkan dipilih. Kita bisa pindah-pindah kota, tidak harus di Jakarta. Kita bisa merayakan hari puisi dengan memberikan anugerah kepada mereka yang berkarya pada tahun itu. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kita juga mendorong mereka yang belajar membuat puisi untuk lebih aktif. Dan saya kira kegiatan semacam ini juga sangat penting untuk kita mulai menentukan, karena banyak sekali. Ada seribu penyair, dan ini mungkin juga baru sebagian dari yang ada sesungguhnya. Karya-karya puisi keluar setiap hari dalam jumlah yang sangat-sangat besar dan sangat sayang kalau kita tidak punya mekanisme untuk memastikan bahwa yang keluar dalam jumlah begitu banyak juga bisa tersebar dengan merata dan diapresiasi dengan pantas oleh masyarakat kita. Jadi itu tiga hal yang ingin saya sampaikan. Tidak ada pindah kegudayaan, tiga hal komplis saja. Semoga kita sama-sama bisa mewujudkannya. Terima kasih, wassalamualaikum.